Bersama PT. Hazanah Hijau Indonesia, Rekosistem, melakukan MOU Sustainable Development Director Danon Indonesia, Karyono Wibowo dengan Ernest C. Laiman selalu CEO dan Co-Founder Rekosistem. Kerjasama ini untuk bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Di dalam area gudang kai ini dilakukan pemilahan sampah plastik mulai dari pengupasan label yang dilakukan oleh karyawan yang didominasi oleh ibu-ibu dan juga karyawan lainnya. Pengupasan label ini dilakukan agar dalam pengepresan nanti bisa bersih. Setelah botol-botol yang sudah bersih dari label dan tutup selanjutnya dilakukan pengepresan oleh mesin yang ada di dalam gudang. Karyono Wibowo menyebut kerjasama ini diharapkan bisa mendukung Danon Aqua peningkatan kemasan di Danon Aqua pada tahun 2025. Saat ini Danon sudah mengumpulkan lebih dari 22.000 ton sampah kemasan plastik yang dipakai bahan baku daur ulang pada botol Danon Aqua. Tentunya dengan kerjasama ini akan menambah lagi kemasan botol plastik pada Danon Aqua. Sementara itu Ernest C. Laiman, CEO dan co-founder Rekosistem menyebut kerjasama dengan PT Tirta Investama bisa meningkatkan kapasitas dan produktivitas sampah botol plastik di sekitar wilayah kecamatan Driorejo Kabupaten Gresik. Tentunya juga bisa menyerap program bank sampah yang sudah sejak lama dicanangkan oleh pemerintah daerah, yang nantinya hasil dari pengumpulan sampah botol plastik di bank sampah untuk dikirim di lokasi ini untuk dilakukan langkah sebelum didaur ulang. Rekosistem sebagai mitra strategis adalah perusahaan rintisan yang beroperasi di bidang clean and climate tech. Perusahaan ini menyediakan implementasi ekonomi sirkular dalam rantai pasokan limbah, yaitu pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan, dengan memanfaatkan sistem operasi pengelolaan limbah milik Rekosistem untuk mengubah limbah menjadi bahan baku daur ulang dan energi baru terbarukan. Aqua, kami menandatangani perjadian bersama dengan Rekosistem, salah satu startup yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, di mana penandatanganan ini diharapkan bisa mendukung upaya kami di Ganon Aqua untuk mengwujudkan target kami untuk mengumpulkan kemasan lebih banyak daripada yang kami produksi pada tahun 2025. Masitas dan produktivitas kita mengumpulkan sampah plastik botol kemasan. Nah, dengan adanya kerjasama dan hubungan dari Aqua, kita saat ini kan bisa punya kemampuan untuk set up fasilitas Rekohab kita di sini, hingga memberdayakan 50 tempat pengumpulan sampah botol plastik air dan kemasan. Kedepannya, harapannya kerjasama ini bisa berlanjut dengan baik, kita bisa tetap mendukung proses operasional di Rekohab Drio Rojo ini, serta 50 tikik collection point, dan harapannya bisa bertambah lagi di depan.